Hai sahabat halo sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Deta. Sensasi panas atau seperti terbakar pada kaki memang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal. Rasa panas ini umumnya terjadi pada malam hari, ini juga bisa terjadi secara ringan hingga parah. Penyebab umum kaki terasa panas ini akibat adanya kerusakan sarap. Namun ada beberapa penyebab lain yang bisa mendasarinya. Sebelum membahas lebih lanjut, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual dari halo sehat. Penyebab pertama, neuropati diabetes. Ini merupakan penyebab paling umum. Hal ini terjadi akibat adanya kerusakan sarap, serta merupakan komplikasi antara diabetes tipe 1 dan tipe 2. Selain rasa panas seperti terbakar, ini juga ditandai dengan rasa sakit, kesemutan, hingga mati rasa. Yang kedua, paparan logam berat. Ini terjadi ketika tubuh terpapal logam seperti arsenik, timbal, dan merkuri. Sehingga semakin lama logam berat akan menumpuk di dalam tubuh dan merusak sarap. Akibatnya muncul rasa panas seperti terbakar pada kaki. Ketiga, penyakit GBS. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menyerang sistem sarap perifer. Namun penyakit ini cukup langka, selain rasa panas pada kaki, penderita akan merasakan kelemahan pada tungkai kaki. Yang keempat, menopaus. Ini terjadi pada wanita berusia 45 hingga 55 tahun. Menopaus membuat suhu tubuh lebih meningkat dan menyebabkan timbulnya rasa panas di beberapa bagian tubuh, termasuk kaki. Keenam, kekurangan nutrisi. Sarap membutuhkan nutrisi agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, jika tubuh kekurangan nutrisi, maka resiko kerusakan sarap dan rasa panas pada kaki akan meningkat. Untuk menyembuhkan rasa panas seperti terbakar pada kaki, tentu berbeda-beda tergantung apa penyebab yang mendasarinya. Untuk itu, pastikan Anda memerisakan kondisi kaki Anda terlebih dahulu. Hal ini perlu Anda lakukan jika rasa panas di kaki tak kunjung hilang, bahkan semakin parah dari waktu ke waktu. Biasanya dokter akan merekomendasikan melakukan terapi, konsumsi obat, hingga penggunaan salap tertentu yang dapat menghilangkan gejala. Itulah penjelasan mengenai penyebab kaki terasa panas seperti terbakar. Terima kasih telah menyaksikan video Halo Sehat kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Anda juga dapat mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual lainnya. Saya Dr. Deta, sampai jumpa di video selanjutnya.